Untuk yang indirectly connected atau indirectly connected distributed generators ini ada beberapa penyebab atau ada beberapa alasan kenapa distributed generator model ini itu dikoneksikan tidak secara langsung. Jawaban singkatnya adalah karena daya listrik yang dihasilkan adalah tidak merupakan arus bolak-balik dengan frekuensi sistem, frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Jadi selama distributed generators itu tidak menghasilkan arus bolak-balik, daya keluaran listriknya adalah bentuk arus bolak-balik yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi sistem di 50 atau 60 Hz. Maka selama itu pula diperlukan perangkat antarmuka interface power elektronik atau elektronika daya untuk mengkoneksikan distributed generators seperti jenis ini ke jaringan listrik. Ada tiga macam jenis distributed generators yang perlu menggunakan perangkat antarmuka atau interface untuk dikoneksi ke dalam sistem. Pertama adalah karena dia membangkitkan listrik dalam bentuk arus searah sehingga perlu inverter untuk mengubah arus searah ini menjadi arus bolak-balik di 50 atau 60 Hz dan kemudian atau di 50 Hz kalau kita bicara Indonesia. Dan yang kedua adalah distributed generators ini membangkitkan arus bolak-balik dalam bentuk high frekuensi atau variable frekuensi. Kadang-kadang juga ada injection generators yang terkoneksi ke sistem tapi kemudian juga ada perangkat power elektronik converter pada rotornya. Misalnya pada beberapa jenis wind turbine yang teknologinya relatif lebih baru. Nah untuk distributed generators yang membangkitkan arus searah disini biasanya sama sekali tidak ada bagian-bagian berputar. Jadi kadang dikategorikan juga sebagai pembangkit listrik statik ya. Maksudnya static electric lah generation karena kalau diterjemahkan jadi bisa maknanya agak berubah. Contoh disini adalah fuel cells dan solar panel dimana keluarannya adalah arus searah. Jadi primary energy atau sumber energi primernya itu dikonversikan menjadi listrik tanpa melalui konversi rotating electrical machine. Dan DC outputnya itu bisa saja berfluktuasi tergantung dari sumber energi primernya yang tersedia. Maka biasanya digunakan kapasitor untuk meratakan lah menghaluskan fluktuasi dari output listrik arus searah ini sebelum dikonversikan ke dalam arus bolak-balik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi sistem. Kadang-kadang juga kita bisa menggunakan filter untuk lebih memperbaiki keluaran arus dari inverter sehingga semulus mungkin dia semulus mungkin dengan kondisi arus bolak-balik di sistem. Nah diagramnya kurang lebih seperti ini jadi ada primary energy sources kemudian ada static electrical generator yang bisa saja misalnya photovoltaic atau fuel cells sehingga menghasilkan arus searah DC dan DC ini diperhalus dengan DC link kapasitor dan DC link kapasitor menghasilkan DC tapi yang lebih fluktuasi atau ripplenya itu lebih kecil masuk ke DC to AC converter atau inverter menghasilkan tegangan bolak-balik AC dengan frekuensi sistem. Nah yang DC link kapasitor atau DC to AC converter ini adalah dalam bentuk perangkat antarmuka atau power electronic interface. Yang model kedua adalah distributed generation yang menghasilkan arus bolak-balik listrik arus bolak-balik AC yang berfrekuensinya tinggi jauh di atas frekuensi sistem atau variable frekuensi artinya frekuensinya berubah-ubah. Contohnya misalnya macro turbines yang menghasilkan frekuensi tinggi atau wind turbines dan tidal power generators yang menggunakan rotating electrical machines tapi kemudian menghasilkan frekuensi yang variable karena si baling-balingnya atau turbinnya memang dirancang untuk berputar juga variable mengikuti sumber energi primernya untuk mengekstrak lebih banyak daya energi listrik. Jadi ada dua situasi yaitu high frequency dimana lebih dari frekuensi sistem atau variable. Nah di sini kedua kondisi apakah dia menghasilkan AC yang constant high frequency atau AC yang mendekati frekuensi sistem tetapi variable itu digunakan perangkat antarmuka power electronic interface. Jadi primary energy source atau sumber energi primer masuk ke prime mover dan prime mover ini mempunyai kecepatan yang bervariasi atau sangat cepat masuk ke rotary electrical generators juga menghasilkan listrik arus bolak-balik yang variable atau frekuensi tinggi. Maka di sini power electronic interface atau perangkat antarmuka elektronik ada yang digunakan adalah pertama AC to DC converter jadi AC yang variable atau AC yang high frequency ini dijadikan DC. kemudian DC-nya ini masuk ke DC link capacitor untuk men-smoothkan DC-nya. Kemudian masuk ke DC to AC converter atau inverter menghasilkan grid frekuensi AC. Kedua Indonesia 50 Hz. Nah inilah kenapa? Kalau frekuensi lama frekuensinya tidak 50 Hz. Kalau untuk Indonesia misalnya selalu digunakan perangkat antarmuka yang di sini mempunyai satu stage lagi. Kalau sebelumnya itu hanya dua stage DC kapasitor dan DC to AC inverter atau converter. Di sini ada satu lagi AC to DC converter. Sebelum DC link capacitor dan DC to AC converter. Nah yang ketiga ada induction generators yang menggunakan power electronic converter. Jadi di sini juga variable speed induction generator dikoneksikan ke grid secara langsung tetapi ada power electronic interface di sini yang dikontrol untuk membuat keluaran yang juga sebaik mungkin dengan frekuensi sistem. Jadi di sini ada sumber energi primer biasanya angin gitu karena ini biasanya dibian turbine. Kemudian ada prime mover. Ada gearbox. Nah ada gearbox tapi tetap di sini dihasilkan variable speed menggunakan rotary electrical generators, induction generator dengan sleep-nya. Tapi ada sebagian biasanya sekitar sepertiga yang masuk ke power electronic interface yang sebetulnya tahapannya sama dengan yang sebelumnya yaitu AC to DC converter, DC link capacitor, kemudian DC to AC converter. Nah di sini ini apa namanya sebenarnya digunakan untuk membuat keluaran dari disability generator seperti ini atau biasanya winter band menjadi lebih baik dan pada batasan tertentu juga bisa membantu atau berkontribusi kepada kestabilan tegangan misalkan di tempat di mana dia terkoneksi atau di point of common coupling di titik koneksinya ke jaringan listrik. Jadi yang indirect connected itu di sini ada micro turbine karena dia high frequency, ada wind turbine karena dia variable frequency, kemudian photovoltaic dan fuel cell karena keluarnya DC, kemudian di sini biomass, tidal power, dan wave power. Biomass bisa karena dia misalnya sebagai fuel cells atau tidal wave power karena dia variable speed dan variable frequency. Jadi ini untuk yang indirectly connected distributed generators. Ada satu lagi selain distributed generators juga kita sudah bahas di video-video sebelumnya bahwa seringkali energy storage itu perlu diadakan atau dikombinasikan, diintegrasikan kepada sistem yang memiliki distributed generator terutama yang berbasis renewable energy atau energy baru terbarukan yang sifatnya intermittent atau fluktuatif. Nah di sini energy storage, kalau dalam bentuk baterai misalkan baterai, hidrogen fuel cell, flow batteries, ultra capacitors, dan smash system itu menghasilkan ketika dia discharge dan discharge itu dalam bentuk arusara atau DC. Maka di sini diperlukan power electronic inverters yang mengkonversi dari DC tadi menjadi AC dengan frekuensi sistem. Jadi sama dengan yang sebagaimana distributed generators yang static, static generators yang membangkitkan arusara. Tapi ada juga misalkan energy storage seperti high speed flywheel yang dia menghasilkan AC dengan high frekuensi, di sini kita perlu power electronic interface atau perangkat antar muka itu untuk mengkonversi high frequency AC grid ini menjadi frekuensi yang sama dengan sistem. Jadi ini model kerjanya sama dengan micro turbine ya. Yang lain misalkan pump hydroelectric plants dan compressed air system, videonya mungkin bisa dilihat di video-video sebelumnya. Di sini dia menggunakan rotating electrical generators dan memanfaatkan air atau tekanan udara bertekanan tadi untuk kemudian di convert menjadi listrik dengan menggunakan conventional generator. Jadi di sini harus bolak-balik listrik AC yang dihasilkan sudah memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi sistem. Sehingga dalam skema-skema ini si energy storage tadi, generatornya dari energy storage tadi bisa dikoneksikan langsung kepada sistem. Nah ini kurang lebih tentang indirectly connected distributed generators dan juga sedikit mengenai baterai yang berdasarkan sifatnya, dia disambung secara direct atau indirect ke sistem kelistrikan. Terima kasih. Terima kasih.